Kita kesorotan lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo atas dugaan penerimaan gratifikasi. Saudara Rafael ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Rafael Alun ditahan selama 20 hari di rutan KPK. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi dari wajib pajak, saudara. Selain itu, Rafael juga memiliki perusahaan bernama PT.IME yang bergerak di bidang konsultasi pembukuan dan perpajakan. Klien yang merupakan wajib pajak yang bermasalah dengan pajak. Rafael diduga aktif merekomendasikan wajib pajak itu untuk berkonsultasi ke perusahaannya. Penyidik menemukan aliran dana gratifikasi 90 ribu dolar Amerika Serikat. Tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakannya. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan kononasi dengan PT.IME. Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90 ribu US Dollar. Tersangka RAT Tersangka RAT Tersangka RAT Tersangka RAT